Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana membuka secara resmi pemeriksaan Jemaah Calon Haji Kota Jambi tahun 2019. Di jumlah jemaah sebanyak 622 orang, terdapat 2 orang yang batal berangkat dikarenakan sakit dan membutuhkan pemeriksaan intensif. Kamis pagi, bertempat di halaman kantor Dinas Kesehatan Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menghadiri sekaligus membuka pemeriksaan kesehatan Jemaah Calon Haji dari Kota Jambi. Pemeriksaan berlangsung selama 4 hari berturut-turut dengan pemeriksaan tensi darah hingga suntik vaksin meningitis. Pada tahun 2019, dari Kota Jambi terdapat 622 jemaah calon haji, namun berdasarkan pemeriksaan pada hari pertama, terdapat 2 orang batal berangkat menunaikan ibadah haji dikarenakan sakit kronis berisiko tinggi dan membutuhkan perawatan intensif. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana berharap pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Dr. Maulana berpesan kepada para jemaah calon haji untuk dapat menjaga kesehatan dan stamina dengan sering melakukan latihan fisik. Pemeriksaan calon jemaah haji untuk Kota Jambi tahun 2019 yang jumlah kuatannya sebanyak 622 jemaah. Nanti akan ada tahapan yang ketiga sebelum berangkat di Demankansi. Kami mengharapkan agar kegiatan ini bisa berjalan lancar, karena dari sebelumnya ada 2 yang sudah dinyatakan tidak istiqlal, yaitu memiliki penyakit kronik yang berat dan penyakit infeksi yang bisa dikeluarkan. Nah harapannya yang 622 ini bisa kooperatif dan tadi juga diberikan saran-saran untuk senantiasa menjaga kesehatan dan latihan fisik. Itarizki, Jek TV melaporkan.